Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syiri wa syiri syirifi Syirri la allahu asmawal sifati Saudara dimanapun anda berada Semoga sinantiasa Dalam bimbingan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat Hidayah rezeki Serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani Saudara Video kali ini Kita akan membahas Cara Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil atau mencabut roh manusia Pada saat dalam sakratul maut Saya akan menyampaikan Apa yang pernah saya dengar dari kakek saya Kakek saya pernah berkata Kepada semua orang Kepada semua murid-muridnya Bahwa Ada tiga cara Allah Mencabut Atau mengambil roh manusia Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut secara paksa Roh manusia Bagaikan Tulan Dicabut dari daging Membayangkan aja Saudara Luar biasa Sakitnya Bagaimana Jika merasakan Bagaikan tulan Dicabut dari daging Na'udzubillah Summan Secara paksa Seolah ini Biasanya orang Dicabut Dengan secara paksa Jasadnya itu Keras Kaku Kenapa Karena dia menahan 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 rasa sakit Kenapa Allah Mengambil Mencabut Mencabut Secara paksa Perhatikan saudara Karena Orang itu Atau orang ini Yang mengelang seperti ini Adalah orang-orang Selama hidupnya Adalah sombun Angkuh Merasa dirinya Yang paling benar Paling suci Paling baik Dia tidak sadar Tentang Allah Di dalam Dirinya Di dalam Kehidupannya Sehari-hari Tidak sadar Tentang Allah Justru dia sadar Tentang dirinya Sendiri Sekali lagi Tidak sadar Tentang Allah Di dalam dirinya Di dalam hidupnya Yang menggerakkan Kesana kemari Yang melihat Mendengar Dan Yang berkata-kata Tapi dia sadar Tentang dirinya Sendiri Dia sadar Tentang dirinya Sendiri Bahwa Dialah berupaya Segala sesuatu Itu adalah Upayahnya dia Orang seperti ini Adalah orang Yang sulim Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Orang seperti ini Adalah orang sulim Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengambil Hak Allah Merampok Hak Allah Inilah disebut Tuhan palsu Karena dia Merasa ada Padahal Yang ada Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini Tidak ada Tidak ada Upaya Tidak ada Daya dan Upaya Kita Kecuali Allah Jadi Jangan Merasa Ini Dari sebut Tuhan Tuhan Palsu Semoga Kita Dijauhkan Dari Allah Hal Hal-hal Seperti ini Sudara Yang kedua Perhatikan Sudara Yang kedua Dijabut Dengan Sangat Lembut Penuh Dengan Nikmat Yang Tak Terhingga Dijabut Sangat Terhormat Penuh Lemah Lembut Nikmat Yang Tak Terhingga Orang Seperti ini Adalah Orang Memasrahkan Dirinya Dalam Hidupnya Memasrahkan Dirinya Kepada Allah Dalam Hidupnya Maupun Di dalam Kematiannya Dia pasrah Kepada Allah Di dalam Hidupnya Dan Kematiannya Pasrah Kepada Allah Menerima Segala Ketentuan Allah Baik Dan Buruk Dia tidak Pernah Mengeluh Subhanallah Mudah-mudahan Kita menjadi Orang Seperti ini Kemudian Allah Memberi Kejutan Dia Menarik Menarik Saat Lembut Saat Terhormat Orang itu Kedalam Jasad Itu Biasanya Orang Seperti ini Jasadnya Dia Lembut Lemas Subhanallah Subhanallah Orang Orang Seperti ini Ibadahnya Betul-betul Karena Jika rohnya Dijabut Subhanallah Tapi Yang jadi Persoalan Kita Sekarang ini Persoalan Kita Melakukan Kesalahan Besar Sebagai Umat Muslim Kita Beribadah Selalu Mencari Pahala Mencari Itu Dan Ini Mencari Rezki Beribadah Karena Itu Dan Ini Nauzulillah Banyak Guru-guru Atau Ustadz Mengajarkan Ilmunya Mengajarkan Solat Dan Lain Sebagainya Kerjakan Ini Pahalanya Banyak Kerjakan Ini Pahalanya Sekian Baca Ini Ini Berarti Tidak Mengajarkan Beribadah Dengan Ikhlas Kepada Allah Sudara Beribadahlah Kepada Allah Betul Betul Kerana Allah Bukan Kerana Sesuatu Bukan Kerana Pahala Bukan Kerana Surga Lillahi Ta'ala Banyak Sekali Orang Beribadah Seperti Ini Tidak Ikhlas Sudara Tidak Perlu Kita Memikirkan Pahala Itu Dan Ini Allah Itu Maha Tau Maha Melihat Maha Pengasih Dan Penyayang Tidak Perlu Tidak Ada Gunanya Lebih Baik Kita Beribadah Betul Betul Lillahi Ta'ala Apabila Kita Beribadah Karena Sesuatu Pahala Atau Apapun Itu Namanya Maka Gugurlah Lillahi Ta'ala Berarti Kita Beribadah Bukan Lagi Lillahi Ta'ala Sudara Perlu Diketahui Ini yang Paling penting Di dalam Urutan yang ketiga Bagaimana Allah Mengambil Roh Ini Sudara Matinya Orang Orang Arif Billah Atau Orang Orang Betul Betul Mengenal Allah Roh Tidak Dijabut Tidak Dijabut Kenapa Tidak Dijabut Karena Dia sudah Mati Di dalam Kehidupan Perlu Diketahui Ketika Orang Ini Atau Orang Arif Billah Orang Orang Mengenal Allah Di Dalam Sakratul Mahun Perhatikan Sudara Di Dalam Sakratul Mahun Maka Keluarlah Cahaya Itu Dari Seluruh Tubuh Cahaya Itu Sangat Luar Biasa Harumnya Luar Biasa Seperti Harumnya Minyak Kastori Sangat Luar Biasa Cahaya Itu Menyerupai Kita Lalu Cahaya Itu Berkata Satu Kata Cuma Mohon Maaf Saya Tidak Sebut Disini Apa Yang Apa Kata Itu Dan Kemudian Kita Kita Menjawab Juga Satu Kata Lalu Cahaya Itu Berkata Lagi Akulah Nur Muhammad Yang Yang Sebenarnya Akulah Nur Muhammad Yang Sebenarnya Rupa Jahat Kata Cahaya Itu Cahaya Itu Sekali Lagi Menyerupai Kita Akulah Nur Muhammad Yang Sebenarnya Rupa Jahat Ikutlah Aku Kata Cahaya Itu Berarti Roh Itu Tidak Dijabut Dia Disuruh Ikut Subhanallah Lalu Apa Yang Kita Lakukan Ketika Dia Menuruh Ikut Mudah Mudah Untuk Melanjutkan Bahasa Ini Ada Waktu Sudara Mohon Bersabar Sudara Kenapa Roh Orang Orang Mengenal Allah Atau Orang Orang Arif Tidak Dijabut Perhatikan Sudara Ini Paling Penting Karena Mereka Sudah Mati Sebelum Betul Betul Mati Mereka Sudah Mati Di Dalam Kehidupan Mereka Sudah Tidak Ada Lenyap Kembali Kepada Allah Subhanallah Artinya Mereka Sudah Mereka Sudah Mengembalikan Hak Allah Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Sekali Mereka Sudah Mengembalikan Hak Allah Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Mereka Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ada Hanya Allah Semata Sudara Dimanapun Anda Berada Semoga Kita Senantiasa Dalam Bimbingannya Baran Siapa Belum Mengembalikan Hak Allah Sampai Dia Menghadapi Namanya Sakratul Maut Maka Bersiap Siaplah Diambil Paksa Oleh Allah Subhanallah Maka Saran Saya Kembalikan Dirimu Sebelum Allah Mengambil Kembalikan Hak Allah Sebelum Allah Mengambil Paksa Demikian Sudara Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Ada Waktu Kita Untuk Membahas Demi lanjut Apa Kata Cahaya Itu Apa Satu Kata Cahaya Itu Dan Apa Satu Kata Kita Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudara